Intro Kinerja Wasit Sancelawita yang memimpin pertandingan Persibandung vs Arema FC pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 mendapat corotan banyak pihak terutama Boboto pelatih Persib, Boyan Hodak buka suara soal kepemimpinan Wasit Sancelawita dalam laga tersebut Boyan Hodak nampak beberapa kali melakukan protes atas keputusan Wasit ada sejumlah momen yang membuat Boyan Hodak dan para pemain Persib terlihat kecewa pada keputusan Wasit seperti ketika tendangan Ciro Alves di penghujung babak pertama yang jelas mengenai tangan back Charles Almeida kemudian ketika Wasit menilai iputu Gede Juni antara melakukan pelanggaran saat berduel bola atas dengan pemain Arema Arkan Fikri lalu ada juga momen saat bola umpan Ciro Alves mengenai kaki Wasit di kotak penalti hingga harus melakukan drop ball Boyan Hodak memilih tidak berkomentar soal kinerja Wasit di pertandingan Persib menghadapi Arema FC yang berkesudahan imbang 2-2 mengenai Wasit, saya tidak mau berkomentar karena saya tidak mau gaji saya dipotong karena istri saya bisa kecewa kata Boyan Hodak ketakutan pelatih Persibandung Boyan Hodak terbukti dalam pertandingan kontra Arema FC di pekan ke-19 Liga 1 musim 2023-2024 sebelum pertandingan, Boyan Hodak sempat mewanti-wanti dengan kekuatan Arema FC yang menurutnya tetap harus diwaspadai meski Singoedan saat ini ada di zona merah Boyan Hodak mengatakan di tangan pelatih asal Portugal Fernando Valente Arema menunjukkan perkembangan yang cukup bagus itu terlihat dari catatan mereka yang tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir tentu saja karena mereka tim yang solid memiliki kualitas di bawah pelatihnya sekarang mendapat tuntutan yang bagus bisa dilihat juga dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak kalah tentunya mereka ingin bertahan di Liga katanya di sisi lain, Boyan Hodak melihat statistik pertandingan terutama dalam jumlah peluang Boyan Hodak menyadari idealnya Persib bisa menyudahi pertandingan dengan kemenangan tetapi 2 kesalahan membuat Persib dihukum oleh Arema FC hasil akhirnya bukan yang terbaik karena bermain di kandang seharusnya kami bisa meraih kemenangan saya rasa kami mendominasi jalannya permainan kami bisa menciptakan beberapa peluang tapi kami dihukum dengan 2 kesalahan hasil imbang dengan Arema FC membuat posisi Persib diurutan kedua kelas main sementara Liga 1 2023-2024 terancam digusur oleh Bali United yang baru memainkan laga pekan ke-19 menghadapi Borneo FC pada Minggu 12 November 2023 saat ini Persib menempati posisi kedua kelas main sementara Liga 1 2023-2024 dengan mengumpulkan 35 poin dari hasil 19 kali bertanding Persib di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Dewa United pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada Minggu 26 November 2023 Pemain Persib Bandung Rezaldi Hehanusa menilai ketidakberuntungan membuat Mong Bandung gagal menaklukkan Arema FC Persib harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 kontra Arema FC dalam laga yang digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Rabu 8 November 2023 Rezaldi Hehanusa cukup menyayangkan hasil akhir yang didapat Persib di pertandingan kali ini karena selain sempat dua kali memimpin Persib pun mendapatkan banyak peluang mencetak gol buat pertandingan sore ini kita cukup bermain bagus cuma hanya kurang keberuntungan saja kami cetak dua gol cuma agak lemas sedikit intinya kita bermain bagus semoga kedepannya Persib Bandung bisa selalu konsisten dan saya sebagai pemain bisa selalu konsisten tetap bermain dengan bagus kedepannya semoga lebih baik lagi gelandang Persib Bandung Mark Lok menunjukkan dukungannya terhadap negara Palestina usai laga Persib Bandung melawan Arema FC yang berakhir imbang dengan skor 2-2 di Stadion GBLA Bandung Rabu 8 November 2023 pemain naturalisasi asal Belanda tersebut membentangkan bendera Palestina di tengah lapangan dan berjalan hingga ke ruang ganti usai laga Mark Lok bersama pemain lainnya dan pelatih mendatangi Boboto yang masih bertahan di tribun utara para penggau Persib itu bertepuk tangan mengapresiasi kehadiran Boboto striker asal Brazil Gustavo Almeida jadi sosok paling menakutkan bagi lawan-lawan Arema FC terbaru dia mencetak gol penting di BR Liga 1 yang membuat Arema FC menahan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Rabu 8 November 2023 gol itu membuatnya masih memencah top skor dengan perolehan 14 gol dari 16 pertandingan namun usai laga tersebut justru memunculkan kabar jika Gustavo Almeida akan meninggalkan Arema FC para pemain Arema sempat berfoto bersama di hotel tempat menginap di Bandung itu jadi sebuah perpisahan bagi Gustavo sayangnya manajemen Arema FC belum memberikan konfirmasi terkait hal tersebut status sebagai top skor Liga 1 membuat banyak klub tertarik untuk merekrut Gustavo Almeida manajer Arema FC Wibidwi Andreas juga belum memberikan konfirmasi jika memang Gustavo benar-benar hengkang Arema kehilangan pemain paling berbahaya di lini depan padahal mereka butuh tenaga sang pemain untuk membantu tim lepas dari zona degradasi namun setelah beberapa jam kemudian Arema FC mengumumkan sudah tidak lagi bekerja sama dengan Gustavo Almeida striker asal Brazil itu dipastikan akan bergabung ke Persija Jakarta pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 kepastian itu diumumkan Arema FC dalam melaman resmi mereka pada Kamis 9 Oktober 2023 tim berjulukan Singoedan itu mengatakan bahwa lagam lawan Persi Bandung pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung menjadi pertandingan terakhir bagi Gustavo Almeida ini menjadi keputusan yang sangat berat bagi Arema FC untuk meminjamkan Gustavo Almeida ke Persija pasalnya Gustavo Almeida merupakan top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan torehan 14 gol terima kasih telah menonton!